Intro Sebelum berangkat menyalurkan paket sembako, puluhan penarik becak mengikuti swab antigen yang digelar Polsek Kota Kisaran bersama Camat Kisaran Barat dan Camat Kisaran Timur di halaman Mapolsek Sempat Kapolsek Kota Kisaran itu Joy Ananda Putra Sianipar mengatakan pihaknya dan kecamatan barat dan kisaran timur pada hari ini melaksanakan bakti sosial dengan memberikan bantuan sembako kepada kurang lebih 60 warga penerima dengan melibatkan abang tukang becak yang menjadi pengantarnya Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 30 orang penarik becak dilibatkan dan sebelumnya mereka mengikuti swab antigen dan hasil seluruhnya negatif Hari ini kita melaksanakan kegiatan bakti sosial melalui bantuan sosial kepada kurang lebih 60 target dari kami orang yang membutuhkan Namun dalam hal ini kami menggunakan jasa para pengendara becak untuk mengantar kepada orang yang membutuhkan dan juga pelaksanaannya mereka mendapatkan bantuan dari kami dan juga sasaran yang kami tujukan serta para porpupicam membayar untuk ongkos dari becak tersebut hingga sampai ke sasaran Jadi kami bekerjasama juga dengan puskesmas puskesmas dari Gambir Baru, Mutiara, dan juga Sidodadi untuk melaksanakan pengecekan swab antigen agar pada saat diberikan dari para pengendara becak mereka merasa aman terhadap virus COVID-19 Hari hasilnya kita menggunakan jasa 30 pengendara becak 30-nya hasilnya negatif Dari Asahan, Sumatera Utara Rudianto melaporkan Terima kasih telah menonton!